Oh dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa 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 supaya tapi mudah-mudahan tapi tidak telah daya informasinya tetap yang terbaik nah itu kita nah woi 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 gagal aku pakai baju apa nih apa nih kau dari mana nih aku tahu dari Tempoyak terima kasih buat Tempoyak yang selama ini selalu bersumput kami dalam usaha ini buat kami ganteng terima kasih tempoyak bagi pemirsa yang penasaran tempat jualan baju pokoknya semua khas nyambi tapi kuat hanya naik atas daun tidak hancur seperti daun nah biarlah dia bingung dewe tidak jelas gitu nah pokoknya Tempoyak itu posisinya di daerah Tehok di Tambak Sari tempatnya dimana? depan lapangan Seizes Way nah itu paling kan berurut ya kayak lidah ya kalau masaya lah nah wak ini untuk mengawali berita itu ya pertama ada berita tentang gelombang tinggi di wilayah timur di wilayah timur kalau naik jadi bakal di kota Jabi badan meteorologi dan eh badan badan akun di DMKT DMKT kota Jabi memberikan perkhidmatan luas padat terhadap arus laut yang kuat di daerah wilayah timur oh sebesar laut iya tadi menurut otesi melombang ot ini di wilayah perairan timur kota Jabi oh daerah laut sana ya daerah sabak-sabak daerah sabak oh iya 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 dijuang kembali semalam pun pun tersamak menanti doakan ku ucapkan hari demi hari ketamankah hati kini lapang ini Bersanyi alamku, bersanyi desanku Dimana Tuhan ku, menitipkan aku Nyanyi bocah-bocah di kalapun nama Nyanyikan pujaan untuk Nusa Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Jambi Balik lagi meluarkan peringatan dini gelombang tinggi Yang dipikirkan terjadi seminggu ke depan Peringatan tersebut ditujukan kepada masyarakat Di daerah perairan wilayah timur Provinsi Jambi Tinggi gelombang di wilayah tersebut Capai 0,3 hingga 1,2 meter Rato-rato kecepatan angin di perairan Provinsi Jambi Bekisar 10 hingga 44 meter per jam Kasih informasi data BMKG Provinsi Jambi Kurniani Sengimbau Sebaiknya nelayan menghindari aktivitas Di sekitar perairan tersebut Terus sangat membahayakan keselamatan Dan bisa beakibat fatal Dirinya juga ngimbau kepada wargo di Kabupaten Tanjung Jabung Untuk mewaspadu potensi hujan Dengan intensitas sedang hingga lebat Disertai petir dan angin kencang Pada siang hingga sore hari dan dini hari Sementara Rato, bagi seluruh masyarakat Jambi Juga dihimbau untuk waspadu Karena Provinsi Jambi masih akan digoyur hujan Dengan intensitas lebat disertai petir dan angin kencang Hingga puncak hujan bulan Maret mendatang Musim hujan di Provinsi Jambi ini Diperhatikan dari Oktober hingga April Itu secara umum Nah, untuk wilayah Provinsi Jambi sendiri Memiliki tipe hujan ekwatorial Dimana dalam satu tahun itu Terjadi dua puncak Pulau hujan Puncak pertama terjadi pada bulan November Tahun 2016 kemarin Dan puncak kedua diperkirakan akan terjadi pada bulan Maret atau April ini Nah, kanti-kanti sana sadusun Kalau lah aduh himbawan macamko dari BMKG Kita mesti waspadunian Terutama dengan bahaya penyakit dan bajer Jadi lah bisa diantisipasi dari sekarang Marlang Selamet, Cek TV Ngabari Oh, iya, 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 iya Bacem itu Buat daerah Irmul Bukan daerah Irmul Jambi Mudah-mudahan Dengan aduh informasi ini Waspada ya Padanya lebih ditingkatkan lagi Iya, iya, iya Moga, be Pokoknya yang terbaik lah Nah, ini aduh berita lagi ini, wak Ini seperti biasa Seperti biasa Tentang Jauh-jauh lah Pokoknya dari polisi, masyarakat, kendaraan, motor, mobil Ada lah tuh Ini aku nih, wak Jelasin, wak Biasanya kau yang alat hilang Wih, ya, iya, 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 aku tuh lengkap Ini operasi simpatik 2017 Dimulai 1 Maret 2017 Hmm, dimulai dari kemarin sudah ada ya Nah, ini Wagup hingga warga patuhi Himbau Himbau Iya, kan, Himbau kan A, I, M, B, A, U Himbau Warga patuhi peraturan lalu lintas Hmm Boleh lah, ini wagup Bisa dulu, selesai tuh Bisa dulu ya Apa tuh Masuk, geng Aku cari bang Masuk lah Nah, ini operasi simpatik 2017 Resmi dimulai dari tanggal 1 hingga 21 Maret mendatang Tiga minggu Tiga minggu Lebih kurang gak ya Nah, operasi kau diawali dengan apel gelar pasukan yang dilaksanakan tak Kemarin pagi Kemarin pagi Kemarin pagi Kemarin pagi Nah, di lapangan Pembulresa Jambi Itu salah Tidak salah Gacau Ngejebak kayak Pembulresa Mau tau macam mana Berita ya Itu berita ya Hanya Apel gelar pasukan operasi simpatik dilaksanakan di lapangan Pembulresa Jambi di kawasan Talang Banjar sekitar pukul 8 pagi Apelko dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi dan diikuti ratusan personil dari kepolisian, Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Sapol PP Apelko juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Sekna Kota Jambi, Pejabat Utamu Polda Jambi, dan Kapolresa Jambi Operasi kau ditandui dengan penyematan Pita Tando dimulainya operasi simpatik Dalam operasi simpatik, Polda Jambi nurunkan 404 personil kepolisian yang disebar di seluruh jajaran Polresta, Polsek, seprovinsi Jambi Operasi simpatik Kaliko dengan tema Kito tingkatkan kesiapan dan kemampuan personil Polri yang profesional, modern, dan terpercayu Operasi yang nyasar pemeriksaan kelengkapan surat-surat Begenda Roko dilakukan serentak di seluruh Indonesia Operasi tersebut bertujuan untuk lakukan penertiban para pengendaro sepeda motor Ataupun mobil yang tidak lengkapi surat-surat maupun kelengkapan dalam bekendaro Pihak kepolisian berharap para pengendaro di jalan raya untuk memahami hal tersebut Dan lengkapi perlengkapan dalam bekendaro macam dokumen SIM, STNK, hingga gunakan helm standar atau sabuk pengaman Untuk pelibatan personil kegiatan operasi ini adalah semuanya berjumlah 404 personil Tersebar di seluruh wilayah jajaran Polda Jambi Yaitu di Jambi, Batangari, Moro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kumu, Tepu, Sorolangun, dan juga Merangin serta Kerinci Kita minta doa restunya agar operasi simpating ini berjalan sesuai dengan harapan Dan tujuan kita bersama Tujuannya apa? Untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas Di seluruh Jambi dan seluruh jajaran Minta kerjasama dan doa restu dari seluruh masyarakat Jambi Menurut kepolisian ini Asal masyarakat ini patuh dengan aturan Insya Allah, kita akan aman Dan boleh dikatakan Tidak akan terjadi Apa-apa yang Di penyakit bagi orang lain Jadi oleh karena itu Patuh dengan aturan Begitu tuh Jadi aturan kepolisian Dan juga lain-lain Mungkin itu yang Selalu yang harus kita perhatikan Harus kita sampaikan Nah, ganti-ganti sana sadusun Hati-hati di jalan yoh Kalau pergi-pegi Jangan lupa lengkapi surat-surat penggendaro Dan yang paling utama Kelengkapan penggendaro Harus diperhatikan Jadi Kalau ketemu pak polisi di jalan Tak dena ngindar-ngindar Marlan Selamet Janda Praidno Jack TV Ngabari Nah, balik lagi Jadi Bagi lagi Sambukkan di dalam Ngomongan Di keberitaan Tak apa-apa Untuk berita selanjutnya Di tengah Penggerombokan rumah Tapi ini Beda awal Biasanya Kalau Penggerombokan Sesuatu Ternyata Tuh Tuh Ini lain Lain Sip Original Tentang Tahuannya bahwa Salah satu rumah Biasanya jadi tempat Membuatkan minuman koklusan Di dalam Tengab Ditangkap Tengab Tuh Kebetulan Imagine TV Live Salu Kau Kau Kerunya Bukan Nah, kalau kom-kom industri pembuatan aku kita jenis ekstasi Oh selesial kemarin ini alamatnya dipercebatkan pasar Oh diimpin oleh langsung oleh kapol gajadir langsung dia diimpin oleh kapol gajadir yaitu Brigadier General Polisi Yazid Pak Panadir kapol dan berdasarkan bahwa kelaku dikendalikan jatuh lapi dari dalam lapas nah kayak mana bisa mbak itu masa dikendali sama nanti dalam apa nih kalau lapas ini nah kalau nggak bisa tuh pakai apa dengan dari keremot nah kita tengok berita kira-kira ini berita senjata sekitar pukul 10 pagi puluhan personil kepolisian Polda dan Polresa Jambi gerabak sikok rumah di Keluran Sungai Asam Kejamatan Pasar Kota Jami rumah panggung berdinding Papanko dijadikan rumah olahan pengoplos pil ekstasi dalam penggerebekanko polisi berhasil ngamankan dua orang pemudu yakni Chandra selaku pemodal dan Sulaiman yang diduga merupakan kurir keduanya merupakan warga Solo sipin telah naipura sementara tuh pemilik rumah Amin dan istri serta tiga orang anaknya berhasil kabur sebelum pengerebekan Wai Ruponyo di Jambila Ado tempat pembuatan narkoba yang bahayanya lagi narkoba diperbanyak hantar lagi dari lokasi polisi nyita 116 pil ekstasi hasil oplosan para pelaku beberapa alat rakitan oplosan ekstasi satu bungkus semen putih beberapa butir paras tamo dan beberapa unit handphone polisi juga ngamankan yang parut tesangko ke mapolresa Jambi serta ngasih garis polisi di rumah tersebut waduh-waduh bahan oplosannya lah kayak bahan bangunan be pake semen kayak mana efeknya tuh kalo dikonsumsi salah siku tesangko Chandra ngatokan pil ekstasi yang asli didapat dari seorang nabi di benam mojauh hari yang saat kotengan dekam di dalam lapas kelas 2A Jambi tesangko ngakulah dua kali lakukan pengoposan pil ekstasi kapolda Jambi yang langsung turun ke lokasi ngatokan parut tesangko merupakan hasil pengembangan dari jaringan narkoba narkoba selalu membius kong muda entah itu wanita kia waria semua sama awalnya coba-coba dan mulai serboda ujung-ujungnya orang setelah berdiri sendiri pasti ada kaitannya dengan jaringan-jaringan yang lain kalo dari hasil barang bukti ini sudah dilakukan beberapa waktu karena dari bukti-buktinya kan sudah sering jatakannya hmm ternyata walaupun landekam di penjaro bukan berarti mutus gawe jaringan narkobako tapi salutnianlah dengan kepolisian Jambi bisa mengungkap kasus narkobako marlan selamat jek tv ngabari woi tepuk tangan lah gitu prestasi sepulang lewat kalau ustaz pak iya teruskan lanjutkan Jambi butuh butuh kriminal-kriminal butuh masa butuh kriminal? kriminal-kriminal hapuskan yuk butuh dayo salut yuk aku salut aku udah bapak jadinya maksudnya yuk bapak aku udah pakai jadinya banyak membuka sedek-sedek sedek sedek nah ini ada lagi wak aku tuh kamu lagi saya 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 kelima di itu selesai ini dari hasil penggembakan diketahui dilektasi yang bernilai 400 sebut biar untuk bebahan baku dari semen kute nah hati beku dalam perut semen selain itu para pelaku juga menyempurnakan zat pewarna pakaian Dari hasil penggerbekan kepolisian Rumah pengolahan pil ekstasi oplosan tersebut memproduksi ratusan pil ekstasi yang dicampur dengan zat berbahaya Para pengolahan pil ekstasi oplosan tersebut menggunakan bahan berupa pil ekstasi asli Yang dicampurkan dengan semen putih serta menggunakan pewarna tekstil dan pil paracetamol Sekuk pil ekstasi dioplos jadi dua pil dengan cara dicampur dengan beberapa gram semen putih dan pil paracetamol Adonan tersebut lalu dicampur zat pewarna tekstil dan dicetak menggunakan alat rakitan sesuai dengan pil yang dipesan Waduh rupunya bukan semen bebah narkobanya yang bahayo tapi pakai pewarna tekstil juga Kok gak kebayang efeknya macam anu? Kapolda Jambi Brikjen Pol Yazid Fanani ngatokan racun dari semen putih tersebutlah yang nambah efek pusing dari penggunonya Untuk itu dirinyu ngimbau kepada masyarakat untuk terus merangi narkoba Yang memproduksi narkotika yang merupakan supaya laboratorium atau clandestine laboratorium memproduksi ekstasi Dengan cara mereka menyampur ekstasi Nah benar nih yang tukatopak Kapolda jauhi nih yang lah narkoba tuh bahayo Stop narkoba lah pokoknya yukanti-kanti Marlan Selamat, Jack TV Ngabari Terima kasih 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 Ribuan napi nolak razia narkoba oleh pihak kepolisian. Paru napi bahkan melakukan aksi pembakaran ruang koperasi yang berada di dalam lapas. Pantauan dari lapas kelas 2A Jambi yang berada di Jalan Patimura, lintas timur Sumatera, kota baru Jambiko, ratusan personiko polisian dari polda dan jajaran serta anggota TNI terus berjago di sekeliling lapas. Situasi semakin mencegap. Paru napi berusaha bobol dinding pengamanan lapas. Bahkan napi masuk ke dalam aula besok lapas. Paru napi lakukan pelawanan dengan cara ngelempar batu ke arah petugas. Terdengar puluhan kali suara tembakan ke udara oleh ratusan polisi yang dikerahkan di lokasi kejadian. Polisnya juga ngasih tembakan gas aekmato di dalam lapas. Ih, seram nian lah. Mencegap nian suasana di dalam lapas tuh. Kericuhan kok diduga merupakan bontok dari penggerbekan pabrik ekstasi oplosan yang diduga dikendalikan oleh napi di dalam lapas. Hal itulah yang buat pihak kepolisian lakukan razia di dalam lapas. Terima kasih telah menonton! Hmm, Nogube, pemasalahanku cepat diselesaikan. Biar secepatnya suasana lapas balik lagi kondusif macam biasa. Tim Liputan, Cek TV Ngabari Nah, balik lagi sabuk kami dalam lapas. Selamat menonton! Tiga berita, Taha Habakok. Ini ada berita selanjutnya tentang Provinsi Jambi. Namun, berita ini agak sedikit. Berita, Tepor. Tepor. Eh, rapor, Lera. Rapor, bukan anak-anak. Lepas, Lampor. Lampor juga dapat juga kayaknya. Dapet rapor, Lera. Wakil Gubernur Jambi minta masyarakat ikut awasi. Wakil Gubernur Jambi, Fahri Umar minta aparatur sipil negara. Kualitas Melayanan Masyarakat. Hal ini menyusul dari pemberian Rapor Merah. Dari Ombus, Pemwakil Jambi. Nah, dan ketawa juga akhirnya nilai kita. Kualitas Melayanan itu. Ya. Bagaimana ya? Kalau itu aku tidak payah. Aduh, ayah tidak cakap. Kayaklah kita tidak cakap lagi. Itu sudah rahasia umum. Aku lihat yang berita dulu itu lagi. Salah satu ulang masyarakat. Salah satu ulang masyarakat. Kita sebut juga lagi merah. Salah satu ulang masyarakat. Nah, masyarakat. Dan inilah hasil melayanan itu. Cuman macam mana beritanya? Iya. Kita jengok dulu. Alhamdulillah. Ya. Hidup so aksi dan nikah sering. Tahun kelima. Berlimpahnya hatta pribadi. Siap ulangi. Bohongi rakyat dengan janji lagi. Suap rakyat. Rendahnya kualitas pelayanan aparatur sipil negara di Provinsi Jambi berujung pada pemberian rapor merah oleh Ombudsman Wilayah Jambi. Setidaknya sepanjang tahun 2016 lalu ada dua dinas yang jadi sorotan Ombudsman yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Seharusnya sebagai abdi negara pemerintah harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Nasi yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat Jambi khususnya. Nanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jambi Farori Umar jelaskan dirinya menekankan kepada seluruh pegawai pemerintah Provinsi Jambi kalau melayani masyarakat dengan baik adalah tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Ya, sebagai seorang pegawai, ya harus melayani publik masyarakat banyak. Itu tugas. Dan masyarakat juga tolong mengawasi. Jangan takut, jangan gentar. Kalau memang dia mungkin hilap, tolong ditegur. Bisa apa. Tapi jangan malah dibiarkan. Nah, benar nih yang Pak Wagup katakan. Apapun kerjuan kita, lakukanlah dengan sepenuh hati biar segala kerjuan kita ringan dan terasa mudah. Apalagi yang berhubungan dengan pelayanan. Harus semaksimal mungkinlah bekerja. Anton, Cek TV Ngabari Sudah reformasi, tapi hukum masih bisa dibeli Jadi barang, dagangan, objek, korupsi Nggak punya malu, dan ada diri Nah, ini pemirsa, ini adalah setband terakhir buat kami. Maksudnya setband episode ini terakhir. Dan ini beritanya sangat menyelam. Nah, apa itu? Yaitu tentang laca. Tapi laca ini yang di sini. Bukan yang kelepek, kelepek, kelepek. Laca resmi menjadi Pak Hayandila. Mantap, keren. Nah, semua yang ini, Pak. Itu sudah ada banyak, Pak. Ini semakin lah, Pak. Kita nunggu dikasih sama Pak Gubernur. Kalau boleh, tempoyak juga. Ya, udah nunggu tempoyak ada ya? Nggak sih, kita laca ada ya? Nah, laca ini semakin menjadi terakhir. Makin trendy. Dalam meleskannya budaya daerah, memberitah provisinya diberhasilkan mewajibkan pakaian laca mewajibkan pakaian laca. Berbahan batik jambi dua minggu sekali. Jadi, orang-orang dina seorang yang cowoknya belum tahu lagi kita nih. Tunggu dulu, salam aja, nak. Nah, satu-satunya tunggu dulu, nak ya. Tapi ya... Tapi aku ikutin lah, ya. Aku salam itu kan, anak-anak muda boleh. Kayak itu kan, anak-anak muda kan. Nah, sayangnya, kita belum pakai. Besok kita nunggu dari tempoyak, boleh kita pakai. Jadi, orang-orang itu, orang-orang itu bagaimana? Pasar itu bagaimana? Laca itu bagaimana? Oh iyalah, bagaimana? Dari... Jadi khas dari kota Jambi, gitu ya? Pertahanan itu wahid pemuda. Itu bahagia itu, itulah yang pembudaya itu sendiri. Hmm... Itu leweklah ya, wajibnya. Hmm... Pokoknya, kau ngomong ya terus? Kaget, beritanya kaget kita ngikuti. Oh iya, iya, iya. Keket, sudah? Sudah. Sudah? Nah, ikut beritanya. Pesoalan laca dan tanjak masih jadi perdebatan. Belum ada kepastian laca atau tanjak sebagai aksesoris pengikat kepala yang merupakan budaya Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi instruksikan pemakaian laca atau tanjak pembahan dasar batik asli Jambi pada setiap hari kerja, yakni Kamis dan Jumat. Setelah sebelumnya, pemerintah Provinsi Jambi juga mewajibkan pemakaian tanjak dan laca pada acara pelantikan beberapa waktu lalu. PLT Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, jelaskan, Dalam rangka melestarikan budaya Jambi, setiap pegawai di ruang lingkup provinsi diwajibkan memakai laca atau tanjak, meski belum diatur oleh pergum. Berikut kutipan selengkapnya. Dalam rangka melestarikan budaya Jambi, kita oleh Bapak Benul, tadi sudah mulai membuat surat edaran untuk SKPD lingkup provinsi saja dulu. Jadi kita sambil bersualisasi, jadi memakai laca ini Pak Benul mengharapkan karyawan setiap hari Kamis dan Jumat kayak memakai batik, itu kita mulai besok sedang mulai pakai laca. Untuk diketahui, pemakaian laca atau tanjak, kakeknya juga bakal diperlakukan di seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi. Wah, mantap tuh. Dengan adanya instruksi macam ko, secara tak langsung budaya Jambi kita nih dapat terus dilestarikan. Dan pastinya bapak-bapak maupun pemuda-pemuda Jambi ko, makin gagah dengan pemakaian maca ko. Anton, Cik TV Ngabari. Gak kok ibo, kamu nyonan tinggal, ibo nyolah pulau de alhoi kemina yang tegi. Bagus. Bagus. Selanjutnya. Salut buat lembar kita. Yang gembar-gembur selalu mempromosikan laca. Dan sekarang menjadi Pak Kei Adina. Resmi. Resmi 2 minggu sekali. Gak apa-apa lah. Pokoknya resmi pake yang diadina. Tapi, gak 2 minggu sekali kayaknya pake. Tiap hari dia pake. Soalnya kayak wan. Kalau kayak gue, Pak Bapak, sebelum itu Pak Suhidola. Tiap hari pake. Bapak tuh ganteng. Itu. Ini kalau kami yang pake ini mirip lah dengan Bapak. Bapak. Dah kasih kasih kasih, Pak. Rancatnya, Pak. Nah, Wak. Cikok. Aduh. Sudah sedih nih. Sedih sebenarnya. Sedih apa kok nih? Gak apa-apa, dapat cewek juga. Apa kayak mana? Itu lain. Gak lain eh? Ada itu lain. Jadi, kau sedih kayak mana? Ada itu ya. Termasuk juga. Kebanyakan kalau itu sedih aja gak gara-gara apa nih? Gak gara-gara gak dapat apa? Sedih. Tak habis lah. Habis berita ya? Habis berita ya? Aduh. Besoklah kita suruh reporter kita tambah lagi. Tambah lebih banyak lagi. Nah, Pak Bapak, Biasa cukup sekian. Berita ya bahkan yang sudah tadi sampaikan. Dan saya mau kasih lagi buat tempoh ya. Jambi. Budak Jambi punya loka. Yang selalu memberikan kami support. Baju kaos yang keren. Kapan lagi budak Jambi punya loka? Ada lagi dua orang ke senter lainnya. Yang pakai baju yang sama. Bukan sama beda. Maksudnya. Dari produk Eksamon. Nah, buat pemirsa. Sekali lagi. Tempohnya tuh. Lekasnya dimana, Pak? Nah, di Tehok. Itu di daerah Tambah Sari. Tepatnya nih. Tepatnya, kalau lain bilang. Si Sen's Quay. Tempohnya. Pokoknya adalah terpampangnya. Tempohnya oleh-oleh aku pun di Tijambi. Di tempohnya. Nah, ini kan tadi itu pakaian dinas. Resmira. Nah, di Tempohnya juga aduh. Satu-satunya. Eh, salah satu-satunya. Laca aduh di dua. Pokoknya. Pokoknya hampir semua khas Jambi. Makan dah semua. Sebenarnya bukan fashion baik. Aduh makanan. Sofrenir. Aduh malah laku. Pokoknya khas Jambi. Terima kasih, Tempohnya. Nah, waktu itu enggak. Belajak balik dulu. Balik lagi. Eh, di search minggu depan. Minggu depan. Aku enggak tahu nih. Entah itu dulu. Entah yang lain. Kalau orang-orang. Kalau menggunakan surah bosan lewat itu. Mungkin itu diganti. Tapi kayaknya aku lalu minggu itu untuk turun. Oh, jadi berarti aku ya enggak laku. Tapi kalau aku diganti sama yang lain. Untuk diganti pada waktu itu. Sudah ikhlas aku. Memisah mohon maaf. Kalau kami ada salah etos. Salah penyampaian. Salah sebut. Salah katos. Salah ucap. Apapun itu. Ami mohon maaf. Kesekurnaan hanya milik Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan kami hanya manusia biasa. Dan terima kasih juga. Buat sponsor kami. Tempoh ya? Tempoh ya? Tempoh masih juga buat. Luksu. Orang-orang di belakang kami. Masih di belakang kami. Yang masuk mentor samakan kita. Kayak ada kodra, rusak. Kodra, prompter. Tamairamaen. Tamairamaen. Tetapi kamar mengelamannya gitu kayak. Tuh. Biasalah sebarat. Cacap-cacap beratnya. Nah, kebakan balik lagi. Diขaling juga dengan electromagnet intro. Namun meda presenter. Tentunya dalam program. Tuktikan Taitan. dan akhir kato sayo 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 dan saya asam pamit balik undur diri and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati